Mbak Indi kan sudah banyak kontrol, mengasih motivasi ke banyak orang. Minta berapa sedikit tentang kolesterol? Lentai aja sendiri-sendiri dong, nyobot-nobot banyak orang ya kan. Udah kan, udah-udah semua. Udah pokoknya, pokok. Halia, halia, halia. Halia yang tarut sokotorik. Bagaimana tanggapannya? Jadi gini ya, hidup itu tuh udah ada yang ngatur. Mau dibicarain seramnya apapun. Mau diramal dengan cara apapun. Ya kan, Allah yang punya kakdir. Tadi tuh buat halia udah bilang, gak usah mendahului dan gak usah terlalu banyak mikir. Ini nanti begini atau begini, begini. Ya bikin kita pusing sama stres. Karena apa? Kita kebanyakan mikir daripada jikir. Ya udah, jikir aja daripada mikir. Nanti begini, begini. Nanti jadi gak ya? Nanti gak jadi gak ya? Udah susah gitu. Nah, aku mohon maaf gak mau berkomentar. Karena aku tidak mau nanti apapun yang saya omongkan itu sama Allah kecatat. Ya, jadi bantu aku untuk kabar dosa ya. Tidak boleh ada yang mendahului, ya kan, apapun. Tidak boleh ada yang membangun prasangka, membangun. Itu bagi aku tuh, bantu aku ya aku mau benar-benar berubah nih hidup aku tuh. Jadi udah insya Allah gitu kan, maunya apapun yang... Karena kita mau ngomentarin sesuatu, itu juga dicatat Tuhan, wala Allah. Takutnya nanti catatan kita ini jadi menggugurkan semua sholat kita dari tadi subuh nih. Tampak tadi gue tahajud ya kan. Nanti pahala gue karena gue ngomentarin orang, itu angus semua, pindah. Nah, tapi cerita gak, cerita gak, cerita gak, cerita gak, cerita gak, cerita gak, cerita gak. Jodoh, kematian, itu tuh semua itu udah digerikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, apapun yang baik, akan pasti dijalani gitu kan. Nah, dan berbicara kebanyakan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Takut-takut-takut lebih banyak gue tambah dosa ya kan. Mendingan kita doakan yang terbaik. Udah ngobrol tapi ya? Enggak. Udah-udah kita doa restu ya? Secara kita makan dulu lah.